Dan, Saudara, ada juga informasi, ini diduga memperbutkan lokasi TPS dua kelompok warga terlibat bentrok di Kabupaten Nabi Re, Papua Tengah. Akibat bentrok ini, dua orang terluka dan harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Dari video rekaman milik warga berikut ini, Saudara, ini tampak ada polisi yang berusaha menghentikan bentrok dengan menembakkan gas air mata. Dua kelompok massa terlibat saling serang menggunakan busur dan panah di Kampung Sanoba, Distrik Nabi Re, Kabupaten Nabi Re, Papua. Papua Tengah, maksud kami, pada selasa siang dari keterangan Polres Nabi Re. Aksi saling serang ini terjadi ketika salah satu kelompok warga memprotes pemindahan lokasi TPS yang sudah ditetapkan oleh KPU. Aksi protes ini kemudian berujung pada perusahaan rumah hingga aksi saling serang antar dua kelompok warga. Pasal kejadian, KPU dan Bawaslu beserta polisian Polres Nabi Re langsung memediasi kedua kelompok warga yang terlibat bentrok. Di Papua Barat Daya, penjabat Gubernur Papua Barat Daya didampingi unsur muspida. Ini melakukan peninjauan ke KPU Kota dan Kabupaten untuk kesiapan di hari pemungutan suara. Ini dilakukan untuk memastikan pemilu di Papua Barat Daya sebagai provinsi baru berjalan dengan lancar. Selain itu, penjabat Gubernur juga meriksa langsung logistik pemilu di Kota dan Kabupaten Sorong, serta melihat persiapan sejumlah PPS. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'at, mengatakan berdasarkan laporan setiap KPU di Kabupaten Kota, segala proses yang dilakukan jelang hari pemungutan suara berjalan dengan lancar. Teman-teman KPU sudah menyatakan, sudah diapini, pastikan tidak nahan badan dengan waktu yang ada ini. Kita berharap demikian. Karena itu, kita mengimu juga kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini, data, KTPS masing-masing, untuk melakukan, menggunakan hak konstitusionalnya, pemilih, sesuai dengan pilihannya masing-masing, jatuhnya keterlibatan kita semua, masyarakat di wilayah PPS ini. Kampuan Perat Daya ini akan menentukan, apa namanya, pimpinan-pimpinan nasional kita, maupun juga registratif di daerah, maupun di pusat.